Halo teman-teman superuser, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan sinkronisasi file dengan menggunakan Unison. Unison ini adalah file synchronization tool yang bisa dijalankan di sistem operasi OS X atau Mac OS, Unix atau Unix Lite, dan Windows. Unison ini bisa melakukan sinkronisasi file dan directory yang tersimpan baik itu di host yang sama atau antar host. Jadi, nanti didemokan bagaimana Unison ini bisa melakukan sinkronisasi antar mesin Ubuntu melalui jaringan. Unison ini dikembangkan oleh seorang profesor ilmu komputer di Universitas Pennsylvania, namanya Benjamin Shippers. Nah, ini adalah penelitian-penelitiannya, karya-karyanya, buku-bukunya. Nah, ini orangnya. Nah, Unison ini memakai lisensi free software. Jadi, ini pakai GNU, GNU Public License. Jadi, sekarang ini terbuka untuk dikembangkan oleh siapa saja. Ini ada link-nya di GitHub. Nah, ini halaman GitHub-nya. Nah, ini menerima kontribusi dari komunitas open source. Baik, sekarang kita pelajari cara sinkronisasinya. Nah, Unison ini sudah ada di repository Ubuntu. Di sini saya pakai Ubuntu 20.04. Kita langsung jalankan saja. APT install Unison. Oke, nah untuk sinkronisasi antar folder, ini kita tes di satu mesin dulu, satu server dulu. Kita bikin folder untuk pengujian, folder 1 dan folder 2. Nah, di dalam folder 1, kita buat file. Tiga file. Yang isinya F1, menandakan data yang dibuat di folder 1, data 1 dan seterusnya. Nah, untuk melakukan sinkronisasi, caranya cukup mudah. Tinggal ketikkan perintah Unison. Folder 1. Mau disinkronisasi ke folder 2. Enter. Ini baru pertama kali menjalankan. Akan ada pesan. Ini kita enter saja. Lalu ini pertanyaannya kita F. 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 Lalu Y. Oke. Nah, disini ada keterangan. Ini lihat arah panahnya dari folder 1 ke folder 2. Dan ini keterangannya meng-copy file. Dari folder 1 ke folder 2. Oke, itu file baru dari folder 1 ke folder 2. Sekarang kita coba. Bagaimana kalau ada file baru yang ditambahkan di folder 2. Sekarang kita nambah file di dalam folder 2 dengan nama F2 data 1. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita mau sinkronisasi lagi. Kita maunya file yang baru di data folder 2 ini. Itu akan tersinkron ke folder 1. Jalankan kembali unisonnya. Perintahannya tetap sama. Urutannya folder 1, folder 2. F. Y. Disini ada keterangan folder 2 new file. Dikopy ke folder 1. Ini dia keterangannya. Copy. Ini kalau banyak file ini ada. Kita bisa lihat statusnya disini. Berapa item yang ditransfer. Skip dan file it. Oke. Itu file baru di folder 2. Sekarang kita verifikasi dulu. Cek di folder 1. Nah, sudah ada. Itu file baru. Bagaimana kalau terjadi perubahan update data di file text-nya? Nah, sekarang kita masukkan text pada file F1 data 1. Yang ada di folder 2. Kalau kita cek isinya folder 2 F1 data 1. Oke, ini sudah di update isinya. Ini kalau dibandingkan dengan yang ada di folder 1. Sama nama filenya, tapi yang di folder 1 ini tidak ada isi text sama sekali. Kita jalankan lagi unison-nya. Oke. Oke, disini keterangannya jadi change. Ada perubahan data. F, Y. Disini keterangannya sekarang updating file. Nah, itu yang terjadi kalau terjadi perubahan file. Akan mengupdate. Nah, sekarang menghapus salah satu file yang ada di folder 2. Yaitu file F1 data 3. Lalu kita jalankan lagi unison-nya. F. Nah, disini keterangannya delete. Yes. Nah. Disini juga jelas statusnya. Melakukan penghapusan data. Delete. Satu item yang di-transfer prosesnya ini. Di-delete sinkronisasinya. Nah, caranya cukup mudah untuk sinkronisasi di antar folder di dalam host yang sama. Nah, sekarang unison ini mendukung untuk sinkronisasi antar mesin. Jadi, kita sinkronisasi melalui jaringan. Disini ada server 01. Dan ada server 02 juga. Sekarang, ini kedua-duanya pakai Ubuntu 20.04. Kita akan melakukan percobaan sinkronisasi. Biasanya sinkronisasi antar server ini, kalau berhubungan dengan web server. mau sinkronisasi data antar server yang datanya berasal dari file web. Jadi, kita coba di kedua server ini install Apache. Kita butuhkan install Apache nanti karena mau pakai user dan grup www.data. Oke, ini sudah. Ini juga sudah terinstall. Kita siapkan dulu file testingnya. Ini langsung membuat file di farweb.html dan memberikan, mengubah user dan grupnya. File baru tadi. Ini, srfn01. File 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk unison ini, komunikasinya dengan mesin lain itu pakai SSH. Jadi, kita buat dulu, setting dulu, agar server 01 ini bisa login ke server 02 dengan menggunakan key tanpa password. Jadi, kita bikin key dulu. Nah, ini pakai default saja. Nama keynya nanti, id rsa. Enter. Enter saja sampai selesai. Oke, sekarang mau copy. Kita copy dulu key yang sudah dibuat. ID rsa ke user root add. Kemudian, nomor IP-nya. IP server 02 itu Oke, enter. Lalu, yes. Minta password. Password login SSH. Oke, sudah. Sekarang kita uji SSH root add IP server 02 Oke, bisa login ke server 02 tanpa password. Ini exit. Nah, sekarang kita buat dulu unison profile. Jadi, setiap user ini bisa kita buatkan unison profile berisi konfigurasi untuk sinkronisasinya. Ini di folder home user yang sedang aktif slash dot unison nama file-nya itu extensinya dot prf profile. Enter. Di sini namanya diberi nama web. Bisa pakai nama yang lain. Ini. ubah dulu IP-nya. Oke, ini root director yang pertama. Ini di komputer di server 01 kemudian nanti SSH ke server 02. Oke, kita save. Nah, untuk menjalankannya cukup mengetikan unison nama profile-nya tadi web.prf enter. Nah, ini langsung otomatis tadi sesuai settingannya. Ini tidak ada konfirmasi harus menjawab F dan Yes. Ini langsung dieksekusi. Nah, sekarang kita cek di server 02. Nah, ini sudah ada file barunya. Nah, sama dengan yang sinkronisasi tadi. Kita bisa uji membuat file baru di server 02. Ini server 02 sekarang. Kita cek. Oke. Coba kita ini ubah dulu ownership-nya. Oke. Sekarang kita jalankan kembali unison-nya. Unison web.prf Nah, ini terdeteksi file baru. Kalau kita cek. Nah, sudah ada. Dari server 02. Begitu juga nambahkan text. Kita ulang perintahnya. Nah, ini change. update. Dan menghapus file yang ada di server 02. Kita jalankan lagi perintahnya, sinkronisasinya. Berhasil juga melakukan hapus file. Nah, ini masih manual. Kita bisa melakukan penjadualan secara otomatis. Kita kombinasikan dengan cronjob. Misalnya, di waktu-waktu tertentu, kita ingin terjadi sinkronisasi secara otomatis. otomatis menjalankan unison web tadi. Jadi, kita bisa pakai crontab min e. Kita edit. Ini pakai nano saja. Satu. Tempatkan paling bawah. Nah, ini. Ini contohnya setiap 5 menit. Misalnya. Kita mau jalankan sekali dalam sehari. misalnya jam 12 malam juga boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Seberapa sering butuhnya, seberapa waktunya untuk melakukan sinkronisasi. ini setiap 5 menit. Sekarang coba kita tambahkan di sini touch.srv01 file 4.html Kita tunggu hasilnya 5 menit kemudian di sini. Apakah berhasil tersinkronisasi atau tidak? Oh, ini langsung sudah. Ini tadi sudah di touch. Ini langsung jalan. coba kita touch di sini. 02 file 3.html Oke, di sini belum ada. Di sini kita buat tadi Oh, sorry. Harusnya di file www.html Oke, kita tunggu di sini dia. Jadi dia tiap 5 menit menjalankan perintah Unison dengan profile web.prf Oke, di sini file-nya sudah tersinkronisasi srv02 file 3. Jadi, seperti itu cara sinkronisasi file dengan menggunakan Unison demonya di Ubuntu. Instalasinya sudah tersedia di repository. Cara menjalankannya pun sangat mudah. Dan mendukung juga untuk sinkronisasi file antar server. Sekian tutorial kali ini. Selamat mencoba terima kasih. Terima kasih.